Halo semua, sebentar lagi kalian akan menjalankan kegiatan psikotest secara online. Psikotest online ini bisa kalian kerjakan melalui komputer, laptop, ataupun handphone. Untuk pengerjaan menggunakan komputer dan laptop, pastikan kalian sudah menyiapkan mouse ya, sehingga pengerjaannya nanti akan lebih mudah. Mungkin masih banyak yang bingung, bagaimana sih cara untuk dapat mengerjakan psikotest online? Atau cara masuk ke dalam website psikotest online? Kali ini kami akan memberikan tutorial untuk dapat mengerjakan psikotest online. Perhatikan baik-baik ya. Pertama-tama, kalian dapat masuk ke website dengan menggunakan Chrome ataupun Firefox versi terbaru. Saya akan memberikan contoh untuk masuk menggunakan Chrome. Kita coba masuk menggunakan Chrome ya. Seperti ini, tinggal diklik saja untuk Chrome-nya. Kemudian, kalian bisa memasukkan atau mengetikan alamat website-nya, psikotest online.id. Seperti ini. Pastikan bahwa alamat website yang kalian ketikan sudah benar, psikotest online.id. Jika sudah, kalian bisa langsung masuk ke dalam psikotest online-nya. Jika kalian benar dalam memasukkan website psikotest online-nya, maka akan muncul tanda atau gambar seperti ini. Jika muncul menu seperti ini, kalian tinggal memasukkan nomor induk siswa nasional yang telah didaftarkan oleh pihak sekolah kepada kami. Ketikan NISN kalian. Pastikan bahwa kalian memasukkan NISN-nya dengan benar. Kalau seandainya kalian salah dalam memasukkan NISN, seperti ini misalnya, maka akan muncul tanda kode aktifasi tidak terdaftar. Apabila muncul informasi seperti ini, maka kalian bisa tanyakan kepada pihak sekolah, apakah NISN kalian sudah didaftarkan kepada pihak penyelenggara psikotest online? Atau bisa saja kalian salah dalam mengetikan nomor induk siswa nasionalnya? Silakan klik kembali. Kemudian, masukkan NISN dengan benar. Untuk dapat membuka menu ini, kalian bisa tanyakan kapan waktunya kepada pihak sekolah masing-masing ya. Sekarang, kalian bisa memasukkan nomor induk siswa nasional yang benar. Seperti ini. Ini contohnya. Misalnya, ini adalah nomor induk siswa nasional saya. Maka, setelah selesai memasukkan, saya periksa kembali apakah NISN yang saya masukkan sudah benar. Kalau sudah, baru klik login. Jika benar, maka akan muncul informasi seperti ini. Selamat datang. Silakan tekan tombol mulai jika telah siap mengerjakan. Silakan diklik tombol mulainya. Nanti akan muncul petunjuk seperti ini. Selamat datang ke dalam psikotest online. Sebentar lagi, kamu akan menjalani proses psikotest secara online. Waktu pengerjaan berkisar antara 2 hingga 3 jam. Luangkan waktu dengan baik agar kamu bisa menyelesaikan seluruh tes hingga selesai. Kalau sudah paham, silakan klik tombol klik di sini untuk lanjut. Jika di tengah pengerjaan kamu mengalami kendala jaringan atau proses loading yang terlalu lama, kamu cukup melakukan refresh dan kamu akan kembali ke menu awal. Setelah itu, kamu cukup memasukkan kembali nomor induk siswa nasional untuk dapat masuk ke dalam sistem psikotest online. Atau, kamu juga bisa menutup browsernya dan masuk lagi ke dalam sistem melalui web psikotestonline.id. Setelah itu, masukkan kembali nomor induk siswa nasional kamu untuk kembali ke menu soal. Seandainya di tengah-tengah pengerjaan terjadi masalah seperti mati lampu, baterai yang habis, atau ada kendala jaringan, kalian tidak perlu mengulang untuk mengerjakan soalnya dari awal. Kalian akan masuk kembali di tengah-tengah pengerjaan di mana tadi kalian mengerjakan. Kalau sudah mengerti, silakan klik di sini untuk lanjut. Setelah ini, silakan mengisi form data diri dengan benar dan pastikan semua kolom terisi. Jika sudah mengisi seluruh data diri, barulah kamu akan mulai untuk mengerjakan psikotest online. Silakan klik di sini untuk mengisi formulir data diri. Kalau sudah paham, silakan diklik formulir data dirinya. Nanti akan muncul seperti ini. NISN, nama, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, asal sekolah, nomor telpon, dan identitas orang tua. Pastikan data-data ini merupakan data diri kamu sendiri. Jika seandainya data yang tertera bukan merupakan data diri kamu, maka kamu harus keluar dan masukkan kembali nomor induk siswa nasional yang benar pada halaman login. Jika nomor induk, nama, dan data lainnya sudah benar, maka kamu bisa melengkapi data-data yang kosong atau kolom-kolom yang kosong seperti ini. Nomor telpon, silakan dituliskan nomor telponnya. Ini untuk kolom nama ayah, dan ini untuk kolom nama ibu. Kamu bisa mengetikan sendiri nama ayah dan nama ibunya. Kamu juga bisa mengetikan nomor telpon sesuai dengan yang tertera di sini. Nomor telpon orang tua sendiri. Kalau seandainya nomor telpon orang tua dan nomor telpon kamu sama, itu juga boleh. Kalau seandainya data-data ini sudah benar, sebaiknya kamu mengecek sekali lagi agar pastikan tidak ada data yang salah. Jika sudah, kamu bisa klik tombol lanjut. Pastikan kamu membaca seluruh petunjuk dan contoh soal agar kamu bisa mengerjakan seluruhan tes dengan baik. Waktu setiap tes terbatas, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Jika kamu sudah masuk ke dalam menu seperti ini, nanti kamu akan masuk ke dalam menu contoh atau simulasi soal. Pastikan kamu memahami petunjuknya dengan baik. Setiap soal memiliki waktu yang terbatas. Kalau tiba-tiba menunya hilang, seperti ini, atau tidak muncul tombol apa-apa, maka ada kemungkinan kalian mengalami gangguan jaringan. Kalian bisa refresh dengan menarik kursornya ke bawah, seperti ini, tarik ke bawah. Atau kalian bisa saja keluar lagi dan silahkan masukkan psikotestonline.id. Kemudian kalian masuk lagi ke menu seperti ini. Kalian kembali ke menu awal. Kalian masuk ke menu awal dan kalian tinggal memasukkan lagi nomor NISN seperti yang tadi telah didaftarkan. Seperti ini. Ketika masuk, kalian tidak harus mengulang dari awal, tetapi kalian masuk lagi ke tengah-tengah pengerjaan yang kalian lakukan. Soal terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan lima kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Silahkan klik di sini untuk lanjut ke contoh soal nomor satu. Kalau kalian sudah paham, silahkan klik untuk lanjut ke contoh soal nomor satu. Seperti ini. Ini masih contoh soal. Sehingga, jika kalian salah dalam mengerjakannya, itu tidak akan mempengaruhi skor kalian. Misalnya, menurut kalian kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor lembu. Kalian klik lembu. Ternyata lembu adalah jawaban yang salah. Jika jawaban yang salah, maka akan muncul informasi seperti ini. Jawaban salah, silahkan coba menjawab kembali. Jawaban yang benar. Kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor. Jawabannya adalah keledai. Silahkan klik keledai. Seperti ini. Akan muncul informasi. Jawabannya benar. Keledai, di mana kuda memiliki persamaan paling banyak dengan keledai. Jika kalian sudah menjawab benar, maka akan muncul tombol klik di sini untuk lanjut ke contoh soal nomor dua. Silahkan kalian langsung klik untuk lanjut ke contoh soal nomor dua. Contoh soal nomor dua. Lawannya harapan adalah duka, putus asa, sengsara, cinta, dan benci. Untuk ini, kalian tinggal memilih satu jawaban yang tepat. Ini masih contoh soal. Jadi, jika jawaban kalian salah, maka tidak akan mempengaruhi skor kalian. Lawannya harapan adalah putus asa. Silahkan diklik putus asa, maka akan muncul informasi bahwa jawabannya benar. Setiap soal yang diberikan, setiap subtes soal baru, kalian akan menemukan simulasi atau contoh soal seperti ini. Tinggal diikuti saja instruksi dan petunjuk masing-masing dari soalnya. Kalau seandainya kalian sudah paham, silahkan klik untuk masuk ke dalam menu soal. Menekan tombol mulai soal berarti kalian akan langsung mengerjakan soal. Waktu dalam mengerjakan soal terbatas. Harap gunakan waktu dengan efektif. Nantinya, setiap subtes memiliki waktunya sendiri-sendiri. Ketika kalian mengerjakan, kemudian waktunya habis, dan kalian tiba-tiba berpindah ke subtes atau ke contoh soal berikutnya, tandanya waktu kalian sudah habis untuk subtes tersebut, maka secara otomatis kalian pindah ke subtes soal yang berikutnya. Tinggal diikuti saja petunjuknya untuk mengerjakan contoh soal yang lainnya. Nanti, jika seluruh tes sudah selesai, maka akan ada informasi bahwa kalian telah menyelesaikan seluruh tesnya dengan baik. Kalian akan masuk ke contoh soal seperti ini. Kalian akan masuk ke contoh soal seperti ini. Soal terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan lima kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Soal terdiri atas kalimat-kalimat. Pada setiap kalimat, satu kata hilang dan disediakan lima kata pilihan sebagai penggantinya. Pilihlah kata yang tepat yang dapat menyempurnakan kalimat itu. Silahkan klik di sini untuk lanjut ke contoh soal nomor satu. Kalau kalian sudah paham, silahkan klik untuk lanjut ke contoh soal nomor satu. Seperti ini. Kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor kucing, bajing, keledai, lembu, dan anjing. Ini masih contoh soal. Sehingga jika kalian salah dalam mengerjakannya, itu tidak akan mempengaruhi skor kalian. Misalnya menurut kalian, kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor lembu. Kalian klik lembu. Ternyata lembu adalah jawaban yang salah. Jika jawaban yang salah, maka akan muncul informasi seperti ini. Jawaban salah, silahkan coba menjawab kembali. Jawaban yang benar. Kuda memiliki kesamaan terbanyak dengan seekor. Jawabannya adalah keledai. Silahkan klik keledai. Seperti ini. Akan muncul informasi. Jawabannya benar. Keledai. Di mana kuda memiliki persamaan paling banyak dengan keledai. Jika kalian sudah menjawab benar, maka akan muncul tombol klik di sini untuk lanjut ke contoh soal nomor 2. Silahkan kalian langsung klik untuk lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Lawannya harapan adalah duka, putus asa, sengsara, cinta, dan benci. Untuk ini, kalian tinggal memilih satu jawaban yang tepat. Ini masih contoh soal. Jadi, jika jawaban kalian salah, maka tidak akan mempengaruhi skor kalian. Lawannya harapan adalah putus asa. Silahkan diklik putus asa, maka akan muncul informasi bahwa jawabannya benar. Setiap soal yang diberikan, setiap subtes soal baru, kalian akan menemukan simulasi atau contoh soal seperti ini. Tinggal diikuti saja instruksi dan petunjuk masing-masing dari soalnya. Kalau seandainya kalian sudah paham, silahkan klik untuk masuk ke dalam menu soal. Menekan tombol mulai soal, berarti kalian akan langsung mengerjakan soal. Waktu dalam mengerjakan soal terbatas. Harap gunakan waktu dengan efektif. Nantinya, setiap subtes memiliki waktunya sendiri-sendiri. Ketika kalian mengerjakan, kemudian waktunya habis, dan kalian tiba-tiba berpindah ke subtes atau ke contoh soal berikutnya, tandanya waktu kalian sudah habis untuk subtes tersebut, maka secara otomatis kalian pindah ke subtes soal yang berikutnya. Tinggal diikuti saja petunjuknya untuk mengerjakan contoh soal yang lainnya. Nanti, jika seluruh tes sudah selesai, maka akan ada informasi bahwa kalian telah menyelesaikan seluruh tesnya dengan baik. Kalau seandainya kalian sudah selesai mengerjakan satu subtes, akan muncul informasi seperti ini. Berhati-hati dengan pilihan Anda. Jika kalian sudah selesai mengerjakan seluruh subtes, maka nanti akan muncul tombol selesai seperti ini. Silakan kalian klik tombol selesai. Nanti akan muncul menu konfirmasi seperti ini. Berhati-hati dengan pilihan Anda. Anda yakin menyelesaikan tes? Setelah ini, kamu tidak bisa lagi mengubah jawaban karena status tes akan menjadi selesai. Tapi ingat, ini hanya untuk satu subtes saja. Kalau seandainya kalian klik tidak, maka kalian akan kembali ke menu soal. Kalau seandainya kalian klik ya, maka kalian akan lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Seperti ini. Setiap subtes akan ada informasi seperti tadi. Kalian hanya tinggal mengikuti setiap instruksi atau petunjuknya dengan baik. Ada juga contoh soal seperti ini. Ditentukan dua kata. Carilah satu perkataan yang meliputi pengertian kedua kata tadi. Tulislah perkataan itu pada kolom jawaban. Setelah yakin, tekan Enter untuk mengisi jawabannya. Tes memiliki batas waktu. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Perhatikan contoh soal sebelum mengerjakan. Silahkan klik untuk lanjut ke contoh soal nomor satu. Seperti ini. Ada ayam dan itik. Silahkan ketikan jawaban pada kotak jawaban yang disediakan untuk soal di atas. Lalu tekan Enter atau klik tombol jawab yang tersedia. Untuk contoh soal ini masih merupakan simulasi. Sehingga jika jawaban salah tidak akan mempengaruhi skor kalian. Misalnya, ayam, itik. Jawaban yang tepat yang dapat meliputi kedua kata ini adalah burung atau unggas. Kalian boleh pilih salah satu. Misalnya, kalian ketik ayam dan itik termasuk burung. Kalian tuliskan burung, kemudian klik jawab. Jika benar, maka akan muncul informasi seperti ini. Kalau sudah, silahkan kalian klik untuk lanjut ke contoh soal berikutnya. Sama seperti tadi, caranya adalah dengan mengetikan jawaban di kolom yang telah tersedia. Gaun dan celana, maka jawabannya adalah baju atau pakaian. Tapi kalau kalian menjawab salah, misalnya kalian jawabnya adalah kain. Ini masih contoh soal ya. Ketika kalian jawab, maka akan ada informasi jawaban kalian salah. Silahkan coba menjawab kembali. Kalian harus mengisi jawaban yang benar untuk bisa masuk ke dalam menu soal. Karena tandanya kalian sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara mengerjakan soalnya. Silahkan klik jawaban, tadi jawabannya adalah gaun dan celana termasuk dengan pakaian, seperti ini. Maka klik jawab, dan jawabannya benar. Jika sudah, kalian bisa klik masuk ke cara menjawab soal. Kemudian kalian bisa mulai mengerjakan seperti contoh subtes yang lainnya. Ada juga contoh soal seperti ini. Tes ini meminta kalian untuk melakukan penjumlahan sederhana, di mana kalian harus bekerja dengan cepat dan teliti hingga waktunya habis. Klik untuk lanjut ke contoh soal nomor 1. Seperti ini. Silahkan tekan tombol dengan jawaban yang benar untuk penjumlahan di atas. Jika hasil penjumlahannya 2 digit, maka jawablah dengan digit angka terakhir saja. Ini masih contoh atau simulasi soal. Kita lihat, 2 tambah 7 jawabannya adalah 9. Maka kita klik 9. Seperti ini. Kalau sudah paham, silahkan lanjut ke contoh soal nomor 2. 0 tambah 6 sama dengan 6. Silahkan diklik 6, seperti ini. Lanjut untuk ke contoh soal nomor 3. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Tetapi ingat, kalian hanya tinggal memasukkan digit atau angka terakhirnya saja. Maka yang kalian klik adalah hanya angka 2 saja atau satuannya saja. 6 tambah 2 sama dengan 12, maka yang diklik hanya 2 saja. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke contoh soal berikutnya. 8 tambah 9, 17, maka yang diklik hanya 7 saja. Seperti ini. Klik jika kalian telah mengerti cara menjawab soal. Dalam mengerjakan soal ini, kalian harus mengerjakan dengan cepat dan teliti. Waktunya juga terbatas. Harap berkonsentrasi dan semoga sukses. Terdapat juga contoh soal seperti ini. Terdapat pernyataan, apabila sangat tertarik, tertarik, dan mampu, maka pilihlah ketiga jawaban tersebut. Apabila hanya tertarik, maka pilihlah jawaban tertariknya saja. Jawaban bisa ketiga-tiganya. Dua dengan berbagai kombinasi. Satu atau tidak dipilih sama sekali. Klik jika telah mengerti cara menjawab soal. Kemudian klik cara menjawab soalnya. Mendekan tombol mulai soal berarti kita akan langsung mengerjakan soal. Waktu dalam mengerjakan soal terbatas. Harap gunakan waktu dengan efektif. Silahkan dimulai. Klik tombol mulai ini jika kalian sudah siap untuk masuk ke menu soal berikutnya. Seperti ini. Misalnya contohnya, membuat lemari, atau meja, atau kursi. Apakah kamu sangat tertarik, tertarik, atau mampu untuk melakukannya? Jika kamu hanya tertarik, maka silahkan klik tertarik. Jika kamu tertarik untuk melakukan aktivitas ini, dan juga mampu melakukan aktivitas ini, maka silahkan klik dua petunjuk. Maka silahkan klik dua jawaban, tertarik, dan mampu, seperti ini. Kalau sudah, silahkan klik tombol lanjut. Memperbaiki peralatan rumah tangga. Kalau seandainya tidak ada jawaban yang kalian anggap sesuai, memperbaiki peralatan rumah tangga, saya tidak tertarik, dan saya tidak mampu. Maka silahkan kalian klik langsung tombol lanjutnya tanpa memilih pilihan jawaban yang ada di sini. Menangkap ikan di kolom penangkaran. Saya mampu, tapi saya tidak tertarik. Misalnya seperti itu. Maka silahkan klik satu tombol saja, yaitu mampu, kemudian langsung klik tombol lanjut. Seperti itu contohnya. Jika sudah, nanti akan ada muncul informasi seperti ini. Tekan di sini untuk mengirimkan jawaban. Silahkan kalian klik untuk menekan dan mengirimkan jawaban. Seperti ini. Nanti kalian akan langsung masuk ke contoh soal yang berikutnya. Intinya kalian harus membaca instruksi atau petunjuknya baik-baik. Maka kalian akan mampu mengerjakan psikotestnya dengan baik dan benar. Jika kalian sudah menyelesaikan keseluruhan proses tes, maka akan muncul informasi seperti ini. Terima kasih. Anda telah menyelesaikan seluruh tes dengan baik. Klik tombol di bawah ini untuk tahap akhir. Silahkan kalian klik tombol kembali ke halaman awal seperti ini. Maka akan muncul lagi menu awal seperti ini. Tandanya kalian sudah selesai mengerjakan seluruh proses tes-psikotest online. Terima kasih telah memperhatikan tutorial ini. Semoga sukses!